Halo selamat siang Susu Lovers, ketemu lagi dengan saya Corinna, di live kali ini saya akan membuat sesuatu yang manis-manis nih, cocok banget buat cemilan di siang atau sore hari ini, nah bahan-bahan yang diperlukan di sini ada 1000 ml susu cair, ada 50 gram strawberry, nanti akan kita potong kotak-kotak, dan ada 50 gram blueberry, 1.4 bungkus agar-agar bubuk atau 2 gram, ada setengah senok teh jeli bubuk, 1.4 senok teh garam, dan 125 gram gula pasir. Nah saya mau bikin silky pudding aneka berry, nah untuk proses pembuatannya kita langsung aja ya ke penembusan si agar-agarnya. Nah buat saksa lovers yang udah bergabung, boleh banget nih, absen biar kita tahu dari daerah mana saja, dan kalau ada yang ingin bertanya, langsung aja ketik di kolom komentar. Nah kita menggunakan susu UHT ini yang rasa stroberi, nah ini gula pasir, agar-agar, ceri bubuk, dan kemudian garam. Ini dimasak sambil diaduk sampai mendidih. Nah penggunaan apinya jangan terlalu besar, supaya pudingnya hasilnya tidak pecah. Nah ini udah ada yang abstain nih Mbak Orini, ada dari Padang, terus juga ada dari Tiga Raksa, ada dari Pulau Gebang juga, dan dari Tanggrang nih. Halo saksai lovers, selamat datang. Kita lagi bikin silky pudding aneka berry. Ini ada yang komen, ini Mbak dari Hernia Tiurnia Sin, silky pudding, wah aneh, suka banget nih. Jadi tonton live kita sampai selesai, biar nanti dicobain nih, apalagi besok akhir pekan nyata indri ya. Iya bener banget nih, mungkin ada acara kumpul keluarga, atau mau menyediakan stop makanan atau snack untuk di rumah nih, ini bisa banget nih. Iya bener banget, apalagi silky pudding ini puding jenis yang lembut dan kayak vitamin nih, soalnya ada buah-buahan yang dimasukkan ke dalamnya. Ini si kecil nih pasti suka banget nih puding, apalagi warnanya pink ya kalau anaknya cewek. Iya suka banget ya, warna pink. Soalnya anak aku juga gitu. Aduh, suka banget yang warna pink. Iya. Nah ini udah ada yang menyapa nih Mbak, ada dari Lily Ratno dan Fitri Yanaya. Halo. Nah kita lagi bikin silky pudding nih. Iya betul. Silky puddingnya dari susu strawberry dan dicampur dengan aneka berry, ada strawberry dan blueberry. Nah ini ada yang tanya nih Mbak, dari gering ya tadi ya. Ada yang tanya, untuk merk susu strawberry itu pakai susu strawberry apa nih kali ini? Nah yang saya pakai di sini pakai susu strawberry, merknya Ultra ya. Tapi kalau saya mau pakai merk yang lain kan banyak nih, ada chimori, ada bendera. Ya itu present track ya, saya nyebutnya bendera. Iya bener. Sama kalau ada lagi tuh yang merknya, mungkin setiap susu tergantung sesuai dengan kesukaan keluarga setiap opet di rumah. Bener banget. Biasanya pasti ada kesukaan keluarga ini berbeda dengan yang lainnya, jadi kita dibunakan. Nah biasanya susu UHT itu tingkat kemanisannya setiap merk berbeda ya. Ya jadi untuk penggunaan gulanya mungkin dimasukkan sedikit terlebih dahulu, kemudian diisipin ya. Atau kalau nggak mau ditambahin itu juga bisa. Iya. Nah ini ada dari Sisi Nurhidayah 64 Bandung Barat hadir. Lagi bikin apa nih Mbak? Nah kita lagi bikin pudding silky aneka berry. Nah sambil menunggu mendidih, kita potong-potong stroberinya dulu nih. Nah ini tadi tuh ada yang tanya, untuk susunya tadi pakai berapa mili tapi sudah dibantu jawab oleh Dian Rahmayani 17. Terima kasih sudah membantu jawab. Jadi kita pakai susunya, susu stroberi sebanyak 1000 mili atau 1 liter. Nah ini stroberinya kita potong-potong aja seperti ini. Nah social lovers juga bisa kalau mau membuat susunya plain tapi ditambahkan dengan blenderan buah stroberi. Itu juga bisa banget ya Mbak? Iya bisa banget. Sajian sedap menyarankan kalau untuk penambahan buah sebaiknya mendidih dulu cairan agar-agarnya baru kemudian dimasukkan si buah potong atau jus buahnya. Biar kandungan vitaminnya nggak hilang ya. Dan juga biasanya kalau ditambahkan buah yang sedikit agak asam, susunya suka pecah itu gimana ya Mbak tipsnya? Nah tipsnya salah satunya dengan memasukkannya di akhir. Jadi sudah terakhir atau sudah diangkat gitu Mbak? Nah jadi sudah mendidih kemudian masukkan buahnya terus kita panaskan sebentar saja baru dimatikan apinya. Jadi jangan masukkan buahnya dari awal ya Mbak Purnya? Iya benar banget. Selain bikin pecah jadi penampilannya jadi kurang menarik juga menghilangkan vitaminnya. Karena panas-panas langsung dimasukkan ya? Iya. Nah ini udah dengan fan lagi nih ada dari Serang. Lalu juga ada dari Dompu Nusa Tenggara Timur. Eh Nusa Tenggara Barat malah. Dan juga ada Deni di Tangra. Halo semua selamat bergabung. Kita lagi motong-motong buah nih buat silky pudingnya ya. Nah ini ada yang bertanya nih Mbak tadi sudah dibahas sedikit tapi biar lebih jelas lagi dari Yansen Han Harjoko. Kalau misalkan tidak ada susu cair strawberry boleh ditambahkan dengan susu cair biasa yang ditambah buah. Strawberry. Bisa banget ya Mbak Purnya? Bisa banget ya. Jadi kita pakai susu plan B yang biasa tinggal stroberinya di blender aja ya tinggal dicampurin aja. Nah ini udah ada yang absen lagi nih ada dari Kuala Lumpur. Terus juga ada dari Menado, Sulawesi Barat, Bekasi, Cikarang, Bontang. Nah ini bikinnya gampang banget. Dan Bengkulu nih. Halo semua selamat bergabung. Hari ini rame banget loh Mbak Korin. Nah ini kita lagi bikin sesuatu yang manis-manis ya. Ya ini cocok banget buat peselopers mungkin yang suka buat snack atau buat cambilan untuk weekend. Ini karena besok udah weekend ya Mbak Korin. Iya bener banget. Ini bisa dibuat nih untuk keluarga besok. Gak tau mau ada acara. Ini juga cocok banget nih kalau bersih buat. Nah ini kita stroberinya masukin. Dan ini lucu banget ya. Si kecil udah pasti suka ini. Oh ini ada yang tanya lagi nih Mbak. Kalau misalkan pakai tambahan buah yang di blender dengan susunya plan itu biasanya perbandingannya berapa nih Mbak. Mbak mungkin untuk 1000 mili. Untuk 1000 mili bisa ditambahkan dengan 100 gram stroberi yang di blender halus. Pasti ada sensasi asum-asumnya seperti itu ya. Sensasi stroberi. Ya karena kan feel larutan buahnya ini udah manis ya Mbak. Nah kita tinggal tuang si, udah mendidih nih tadi nih si bahan puding silky nya nih. Nah kalau bikin puding ini Kak Indri nih harus bener-bener sampai mendidih. Biar dia nanti hasilnya membeku. Kalau nggak mendidih dia nggak akan cepat membeku gitu ya Mbak. Iya. Nah ini ada yang tanya juga nih Mbak tadi perbandingan jelly sama agar agar nya itu berapa ya. Nah untuk perbandingan agar agar sama jelly nya kita tadi menggunakan 1000 mili cukup cair. Terus kita pakai agar agar nya seperempat bungkus dan jelly bubuknya setengah sendok teh. Ini untuk memudahkan saat menuang ke dalam kelas. Ada yang tanya juga nih Mbak, dari bunda dari skor Radin dan skor Dimas. Kula bisa diganti dengan yang khusus diabetes nggak ya Mbak Orin? Bisa banget. Ini tidak menggunakan pula juga sudah manis sebenernya. Iya karena dari susu UHT nya itu ya Mbak Orinnya sudah manis. Iya bener banget. Nah ini untuk bubuk jelly nya itu pakai nutrijel yang plain ya? Iya bener banget. Kita menggunakan nutrijel yang plain. Agar agar nya juga yang plain ya. Iya jadi jangan yang berasai sos lover sekarang kita sudah memakai susu yang rasa strawberry. Nah untuk yang ketinggalan jadi videonya bisa ditonton lagi di Instagram selama 1x24 jam. Nah kalau masih ketinggalan juga nanti videonya akan ada di YouTube channel Sajian Sedap. Jadi langsung aja di subscribe YouTube channel Sajian Sedap. Biar tidak ketinggalan 1 video dari kita ya Kak Indri ya. Nah tinggal dimasukkan ke dalam lemar peningin. Iya betul banget nih Wah ini ada yang komen nih Mbak seger banget ya. Terus juga menggugah selera banget nih. Pastinya nih sos lover. Jadi jangan lupa untuk coba resep nya langsung di rumah nih sos lover. Jadi besok nih libur kan? Iya. Langsung nih beli bahan-bahannya dan dipraktekan di rumah. Nah ya karena ini bahannya juga mudah banget untuk sos lover. Cuma ada 1000 milcusi stroberi. Terus 50 gram stroberi. 50 gram blueberry. Seperempat bungkus agar-agar bubuk. Setengah sendok teh jelly bubuk. Seperempat sendok teh garam. Dan gula pasirnya bisa disesuaikan dengan selera sos lover. Ini tinggal nunggu beku aja. Nah ini ada tipsnya sih Mbak kalau pengen si buahnya tuh tetap di bawah. Ada tipsnya. Jadi kita tuang dulu seperempat bagian. Jadi bukan untuk si buahnya terlebih dahulu gitu ya Mbak? Nunggu beku. Setengah beku baru kemudian dituang puding selanjutnya. Tapi aku sih lebih suka yang ngambang-ngambang gini ya. Jadi keliatan ya Indri. Oh iya ada buahnya gitu ya. Iya bener banget. Nah ini kan banyak kan buahnya sos lover. Nah ini udah jadi ya Mbak Corin ya? Iya bener banget. Ini udah jadi misi. Silky puding aneka beri. Silky puding aneka beri. Nah itu tadi bagaimana proses pembuatan silky puding aneka beri. Gampang banget kan sos lover? Nah jangan lupa dipraktaikan di rumah. Dan terima kasih yang udah nonton sampai selesai. Sampai ketemu di live berikutnya. Dadah. 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 Dadah.